Oke kita lanjut ke game yang kedua antara Aura Esports melawan Rebellion Zion kita dari audisi kebranjiti dia pakai di road ya di road yang berlawan Vincent yang pakai Baxia jangkler guys ngeri-ngeri sedap ya terdapat jauh berbeda ya fighter tank bersama dengannya support healer dan sejauh ini kita bisa melihat untuk ke arah parkour bak bakal coba untuk dicari informasi kebranjiti ternyata sudah terlalu lama juga pergerakannya dan Hai Amor ini dari Aura enggak pakai mm ya guys ya itu botlinernya hari cuy ini ternyata Benedetta nya bener-bener midline yes founder tetap dengan dari Zla ya bener-bener midline dan bener-bener midline wah ini kalau menang sih laku keras boy cuma kalau kalah ya udah ya sekali doang cuy Wilderness blessing harusnya di tangan dari ini yang ngebuat akhirnya dia bisa cukup kuat dan bahkan genging-gengingan tapi lagi-lagi Afro dengan satu baris bit tersisa dikejar di tangan dari dua beli 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 yang ada di game kali ini ketarik dengan tortoise puissance juga tadi yang ngebuat heal upnya jadi enggak maksimal terus diangkat lagi pakai art shatter dan akhirnya Afro harus hilang untuk pertama kali menjadi first blood untuk Rebellion Zio namun kita melihat untuk adanya ekspina itu khas dengan paku itunya ya kayaknya dari kars dengan paku itu sih lumayan keras juga cuy biasanya ya apalagi kars kan bawahnya kuantum charge sedangkan kode-kode-kode semakin ya itu yang ngebuat sengahnya kalau untuk match up sih menangan di tangan dari founder tapi untuk lewet sama-sama aja dan bahkan mobilitas lain menangkap oleh turtle yang pertama Boy Samsung Galaxy A34 5G yang sudah mulai keluar dan bahkan uh bergerang dari audisi yang hampir banget bisa dapetin karena beratnya tapi Alec Tafanablau dibuka ada satu kegerakan dari Ritchie yang cukup menekan karena Rebellion Zio dan membuat mereka akhirnya nggak bisa kontes terlalu lama dan bahkan audisi pun ditumbangkan audinya tumbang brand Ritchie yang dapet kelas banget kalau Vincent tubang bro eh astaga sekali tunjuk mati guys Aduh Aduh Apro Apro tukar dua ini hal yang cukup mahal sih Iya dan tertol power diamankan oleh Aura Esports tadi ditambah lagi dengan Afro yang hilang pertukaran sama sekali nggak adil menurutku untuk teman-teman di Rebellion Zio set Audi founder iya founder Allah tumbang guys nggak punya flicker cuy habis tanpa melakukan recall dan Rebellion bisa leading sedikit lagi ya nih tartanya bisa diamanin sama geraknya dan lahan-lahan sebenarnya kita bisa melihat bagaimana dari Hai Samur udah mulai waspada nih ya berbedaannya adalah disini sekarang Hai Samur bawahnya sprint dia akan bisa melarikan diri dia bakal bisa ngejar juga Ritchie sih harusnya terlalu OP ya bisa cuma kalau di midline nya lawannya rambu yang pakai gif ya agak kurang ya cuma kita lihat aja nanti lagu ini dia menggunakan execute dan dia bisa langsung ngincer ke belakangnya tapi bergeraknya diberan bahkan terkena resyater membuat teman-teman dari orang seperti yang ingin pulang terlebih dahulu tadi Audi Astaga itu pulang tapi Vincent tersangkut membuatnya menjadi korban selanjutnya bahkan pahalah Ritchie nya terlalu OP guys enggak ready lho guys Aduh membuat akhir pertukaran lagi tidak ada tukar dua boy telah keluar itu pengejaran terhadap Hai Samur ya gocekan-gocekan Hai Samur pun bisa buat dia selamat dari Ritchie tapi tidak dengan Afro yang melakukan adanya fliker untuk kabur dan juga maju ternyata foundir coba untuk dikejar kembali masih punya waduh-waduh kars pelan-pelan bakar iya hehehe gocek gocek dan tumpang bisa ternyata menyakitkan sehingga kartu berhasil jadilah libatis Audi auditsi penuh baksudnya lagi dan shutdown pun karena jambutnya persatut by Samsung Galaxy A345G pun sekarang akan menjadi target operasi Oke overcomit tadi berantri keluarnya dia dapat temen karena emang niatnya adalah untuk menumbangkan ke arah Vincentnya namun harus diingat tadi ada satu abism strike yang ngemis dimana Pak Kitonya dari kars sudah tumbang tapi tetap keluar abism strike yang ngebuat akhirnya dia nggak punya source untuk menumbangin ke arah Vincent ini dari play presented by Samsung Galaxy lihat bagaimana inisiasi yang cukup fatal datang dari kemampuan dari Aura esports dan nggak lama kemudian dengan melihat adanya satu Holy baptism yang terkonek ke arah dari auditsi Oke auditsi tumbang tapi nggak lama kemudian pergerakan dengan Vincent yang berlindung di dalam tarat akhirnya meluai samurnya kembang berubah tapi ini ada peperangan ternyata yang terjadi juga founder tapi dibalas dengan ada dua pemain dari Aura esports yang menjadi pertukaran karena juga Tartel selain persatu pbca pun bisa hasil terdiamat oleh Vincent Vincent waduh gara-gara patch baru Rafaela hero-hero healer yang lain laku keras sih yang bakal menjadi pembeda udah saatnya ya tapi aneh aja cuy mentang-mentang mau m-series langsung aja di bawah aja itu ya tapi bergerakal di beran sudah ada diri farm dibahas gitu ya di bawah lah cuma nggak apa-apa lagi sih itu adalah teori konspirasi aja Boy dan bahkan ngakak kerafronnya dah uh untungnya masih ada pelikir iya auditsi banget coba untuk membuka kembali dari mode pramauratnya masuk aletifara borici ternyata tidak mengenai target siapapun justru dirinya pun yang harus lebih berhati-hati karena udah mulai kecicil dan Outer bottom turret dengan retika pemain dari Rebellion Zian abis Amstrak dibuka untuk clear web secepat-cepatnya sehingga outernya masih bisa diamankan tapi ini aku lihat ya untuk pergerakan dari Rebellion Zian mereka nih masih cukup merata mereka masih fokus ke arah linding mereka satu-satu yang membuat akhirnya seenggaknya keuntungan yang mereka dapat adalah mereka ini nggak waduh itu tabungan BCA nya 100 juta bro mereka tuh udah mulai jalan lihat ya semoga aja kita semua bisa mendapatkan tabungan 100 juta semua bisa amin lah itu beran iti waduh tubang bro yang berhasil di langkah dikejar lagi dengan sebuah singkrovisi audis card banget Iron Shiki Allah malah tumbang guys aduh hais amornya kena ledakan ya yang tidak bisa kemana-mana lagi dan killing spree secured by Renbu oke pertukaran yang udah mulai adil untuk teman-teman dari Rebellion Zian dan bahkan Richie hampir banget tuh wah tibis banget tuh cabut ke belakang sana dengan pasif powernya namun bergerakan teman-teman dari Vincent mengetahui dengan hilangnya beran tadi di arah tempat lain membuat dia akhirnya mendapatkan beberapa jungle teritorial yang dimiliki oleh teman-teman dari Aura e-sports dan ini dia untuk tertul kem presented by Samsung Galaxy A34 5G yang sudah keluar ini harusnya menjadi tertul yang bisa disecure buat Vincent kali ya Rebellion tapi sejauh ini kayaknya masih ada gangguan-gangguan yang terjadi untuk adanya tiga pemain yang sudah siap Vincent ada satu buah onward yang tadi dibuka untuk zoning juga pergerakan dari Aura e-sports dan sejauh ini objektecara tarat juga bisa diamankan Rebellion Zian dan menjadi kunci ya Udah sih berhasil adalah penelitian bakal audisi terkenal di nice banget guys untuk menjadi kelas roster MDL bisa ngembangin MPL itu udah oke banget sih jadi hal yang adil bagi kedua belah tim atau tertarik sudah mulai dihancurkan juga tiga pemain dari sisi Rebellion Zian hilang dan replay presented by Samsung Galaxy ini adalah fight yang sebenarnya memang terbuka juga ya entah kenapa dari founder terisanya power banget sih berkali-kali bisa menciptakan momentum dan backup-nya selalu ada entahlah tadi itu lebih enaknya Benedetta execute boy dibuka sehingga akhirnya pemain-pemain dari Rebellion Zian pun udah mulai kecicil dan akhirnya membuat mereka mengalami kerugian yang cukup banyak tapi entah kenapa ya aku ngeliatnya Aura e-sports kayaknya udah mulai mengetahui bahwa kuncinya itu emang ada di tangan dari audisi setiap engagement yang mereka lakukan kalau sampai kena onward satu orang hilang dari Aura e-sports tiba-tiba jadi nggak adil lima lawan empat terus-menerus yang akhirnya selalu dimenangkan oleh teman-teman dari Rebellion Zian cuman lihat apa yang terjadi di saat audisinya yang jadi target utamanya itu langsung tiga player kalau nggak salah tadi kan tombang di saat yang bersamaan dan akhirnya midlane yang kebuka untuk Aura e-sports dan lah ini dia Inertaret yang sudah berhasil dihancurkan juga Outer middle Taret ke-hander strike udah dimankan oleh Brandi Tia dan balik lagi entah kenapa dari segi fight fight yang dimenangin sama Aura e-sports tapi goldnya masih bisa dipegang sama Rebellion Zian ya walaupun memang nggak terlalu jauh tapi habis tersebut terkonek juga dengan setelah sistem namun Victor bro masih punya flicker untuk mundur di backup dengan dari world manipulation namun itu adalah informasi yang mahal karena Lord campresenta by Samsung Galaxy A34 5G sekarang sudah muncul di saat itu pun audisinya punya flicker Renbu tidak punya road manipulation dan membuat teritorial power harusnya sudah mulai dipegang oleh teman-teman dari Aura e-sports namun seenggaknya Vincent masih punya harapan untuk melakukan setiap Lord di game kedua kali ini pergerakan Vincent ini masih berjalan dengan cukup aman enggak terlalu daikin banget namun founder sepertinya mencari blind spot dimana dia bisa menggunakan final season-nya dengan efektif dan kayaknya ini bakal diambil aja sih karena kursi-kursi Audi nah final season udah yang dapat siapa guys waduh Vincent malah hahaha wajib sih walaupun audinya tumpang ya Vincent tubuh terbang juga itu wasta gari cita lalu OP bro dia nggak tahu yang dilawan adalah Leo ya hampir banget juga bantuan dari Renbu membuat teman-teman dari arah Rebellion di ada mitlinenya sangat-sangat kuat namun untuk wave di ada kita langsung hilang tapi Lordnya berjalan dengan sangat bebas di arah bottomline Apakah akan di defense atau teman-teman dari Aura e-sports dari jauh karena pergerakan dari kar sendiri ini udah mulai memotong sepertinya untuk mensupport Lord yang belum in hand tapi sudah cukup lumayan Oke untuk menjadi distraksi tadi Aura e-sports clear tengah dulu sih mereka akhirnya tengah baru bisa gerak kebawah karena nggak akan dikawal juga Lordnya kayak menyusahkan tiga pemain aja dari Rebellion Zion Altar Middlet yang memang masih dipertahankan karena mereka tahu Lord ini gak hanya aja udah menggerusi dan makanya supaya itu ya dan untuk kali ini ini pergerakan dari Rizy nya pun sudah bertugas bukan cuman sekedar dari midlaner ya dia udah bukal memanfaatkan dengan adanya Benedetta ini dengan speedpush yang dilakukan beran level 13 Vincent level 14 segi power attribution mungkin memang berbeda tadi ya di saat kontes namun ini bakal bisa di meltdown habis-habis sih dengan adanya brand di sana dan lini belakang Ren Bu juga harus waspada dengan adanya pergerakan dari Rizy dan kenapa tadi aku notisnya bodi saat Lordnya itu lagi ditinggalin kan siatik kalau nggak satu tinggal sisa tigabar HP sih gimana berannya fokus itu sebenarnya lebih ke arah Yaudah nih kita kaiting dulu nih bisa teman-teman dari revidensian keluar Lorda kita tinggalin kita hajar dengan abisum strike sebenarnya kayak nggak ditinggal di muset-muset Rizy Rizy waduh hampir aja kasih malah mau maju lagi ya itu bahaya sih tadi kalau cars masih maju lah udah tumbang ke situ keseritian saja eh tiba-tiba Vincent itu dapat tiba-tiba itu bagus aku tahu ini kondisi buat ribu hensian mereka manfaatin hero-hero yang nggak bisa megangin Lord dari brand kan bukan kayak baksin yang bisa megangin Lordnya tapi konsil sudah terdengar juga bagaimana dengan suatu waduh dari sorang beran terlihat habis terkonek tapi tidak ada yang terpik off sama sekali tapi banyak banget dari Rizal skill dan juga spell yang terbuang bahkan tadi aktifan albau nggak dibuka sama Ricci ya dengan posisi diri penautizan yang udah manis banget dia mencoba untuk peko satu-satu namun ternyata dari kedua belah tim gara itu bang sama sama sekali berkat tidak adanya finishing task juga dari kedua belah tim karena kalau kita ngeliat untuk finishing tasknya sepertinya masih ada Hai Samor dari Rebellion dan juga Alec Tafanablau dari Ricci namun ternyata Hai sama tadi dengan HP yang sudah lalu juga apalagi dia menjadi korban dari final di zone ia memilih disisi yang lebih save yaitu dengan mundur ke belakang sana sambil menemani teman-temannya dengan menggunakan force untuk Queen Oh Lord yang kedua guys ya ini power yang bisa Lord yang bisa tabrak gaming cuy mau nggak mau memaksa untuk teman-teman dari Aura e-sport keluar dan Founder yang akan berada di depan karena beran nggak mungkin di depan Ricci masih harus mirroring lebih jauh yang dikontrol sama khasnya ya dan Ricci pun ini cukup kerepotan yang ada dua juga dan bahkan midlinnya tuh kebuka gitu loh dan langsung dihancurkan lekar sudah petentara tengah ini lagi yang dihancurkan dikontes seharusnya sama-sama level 15 boy Hai konsil waduh lainnya ke bahaya bro beranditi dibiarkan sendirian Allah 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 Audi yang dapat bro Astaga sudah langsung bang Audi tumbang juga itu kalau dibuka rumputnya bakal jadi perang gede guys dengan dua player yang hilang otomatis ini ada push potensial yang bisa diambatkan oleh teman-teman di bagel aja dan dengan Lord sudah ini masih bisa ditahan dan bahkan gak cuman tahan lihat bagaimana dari segi karsnya sudah tinggal sedikit sedikit air resikinya terlalu jauh guys dia guys salah sedikit ngaruh banget ya dari Aura e-sports ya dua pemain hilang dari Aura e-sports kali inipun membuat dari Rebellion Zion masih mencoba untuk melakukan adanya pengawalan terhadap Lord yang memang gak di clear karena ricinya fokus karabes Taret menurutku areo bro di tukang ambil bro masih berjalan apalagi bahaya ya ini akan bisa langsung ada power channel lagi karena dari Aura e-sports yang dimiliki inner Taret bakal terbuka juga Hai Amor ya ready dan menunggu tiga pemain dari Aura e-sports akan keluar dari tepat persembunyannya konsil dia konsil yang sudah berisi-risi terjebak kecil kemana-mana lagi karena kileng seperti diametri Hai Amor base tarat dia bawa pecah dan menuju ke arah tengah masih mencoba dipukul juga dengan adanya kars-bistarabir toplein pun udah hancur Oke biar mitlinya tersisa satu aja dari Aura e-sports sementara Rebellion masih punya dua ini bertarut namun pergerakan dari religion sepertinya enggak mau sampai disitu aja karena mereka memaksakan untuk minum terakhir masuk juga ke arah mitlin ini fitur dari Aura e-sports pecah sudah hari lores juga dibuka dan ini jadi terhormat Allah ini harusnya menjelaskan penalti zone dua peletan sakit dari bekas sekali Aresikin coba untuk biar resikin gila bro weber namun beran untuk ada dilingan ya sedikit otomatis membuat teman-teman dari Rebellion harus punya udah habis balik aja besok daripada resiko Boy e-sports cukup kuat ya ada airun siki ada berat ada founder juga yang setidaknya ngede-delay lah ya dari Rebellion bisa melakukan endgame tapi tidak melihat sih game kedua kali ini di tangan Rebellion ya geser mereka sudah hancur semua hanya dibayar aja dengan adanya Ricci tadi yang ngambil ke arah biasa redder atau plain tapi ganjaran ini menjadi tidak adil ya tiga besok hancur menjadi cukup berat apalagi dua ler nantinya di mid dan juga batam akan berbeda dari segi web minion dan nanti kalau misalkan dari Aura e-sports mau mengontrol ke arah lain jauhnya tersebut Tauan guys memang ditugaskan tapi nanti fatnya makan menjadi lima versi tempat dan untungnya ada keras juga sih apalagi dengan dengannya ini tentang nunggu dan serb-serb wih mau dikasih bro Astaga ya follow up-nya jauh berani ditumbang di saat ada Lord ya bisa ini Lordnya mau dikontes bahaya gak dikontes emang-emang ya yaudahlah guys ya dibiarkan saja Boy Aura e-sports ini membuat mereka hanya bisa mengikhlaskan karena Lord selain persatu by BCA pun dimiliki oleh rebellion Zion sebenarnya bergerak teribra niatnya adalah untuk sedikit nge-open vision juga di luar jalan dari medya ini mungkin Lord penentuan sih guys harusnya lu selagi guys amurnya free bisa n yaudah ending bro jenis satu pikiran kayak gini yang akhirnya ngebuat tifat pun selalu nggak dilonton dari Aura e-sports dan itu adalah hal yang baik La Rose gold meteor tangan Ricci ya ya ngeri banget wah Triland push bakal dilakukan Aura e-sports Bagaimana mereka akan mendefense karena sudah ready dengan kelima pemainan lupet flash dan mulai dibuka juga berat-berat berdua semuanya free bro Aduh Iron Siki lah apronya tubang guys udah sih guys itu guys Aduh Iron Siki buset Aisnya astaga sama aja dong apalagi kan Audi bisa jadi mm ya biasanya terbaik sih nanti jona petiga kembali korek berjalan tiga meskipun kecuali kerasnya menggila bro buset langsung fokus n yang lain fokus tim fight yang satu fokus n guys digigit sih Wow percaya game kedua diamankan oleh tim dari rebellion Zion bro ya walaupun si Renbo yang dimainkan bukan sesuai lo ya oke kita next ke game kedua guys bye bye ke game ketiga bye bye